Halo assalamualaikum ketemu lagi sama aku guys semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya amin ya robbal alamin ini video aku ambil di pagi hari sekitaran jam 07.30 pagi dan ini tuh aku selesai mandi setelah itu langsung aku beres-beres tempat tidur dulu dan memang sekarang ini jadwalnya untuk ganti spray karena tadi tuh anakku udah selesai mandi dan sekarang lagi diajak jalan-jalan pagi sama neneknya makanya ini tuh aku tinggal mandi dan beberes dulu dan untuk ganti spraynya itu aku biasanya dua minggu sekali beginilah ya guys pekerjaan ibu rumah tangga pekerjaan yang tidak ada habisnya dari pagi sampai mau tidur lagi hampir 24 jam apalagi kita mempunyai anak kecil dengan pekerjaan yang berulang-ulang nggak ada habisnya apalagi sekarang Masya Allah ada anak yang super aktif rumah tuh sepertinya udah dibersihin tapi kotor lagi kotor lagi dan mainan pada berantakan jadi perlu dimaklumin ya guys kalau rumah ada anak kecilnya itu nggak akan pernah beres bersih bukannya kita yang males untuk ngerjain pekerjaan rumah itu karena ya kita itu tuh udah ngebersihin udah ngeberesin tapi mempunyai anak yang aktif itu pasti bakal berantakan lagi makanya untuk aku sendiri jika ada orang yang bilang ibu rumah tangga itu nggak kerja sangat disayangkan banget karena kita tuh sebagai ibu rumah tangga kita tuh hampir pekerjaannya tuh nggak ada selesai-selesainya menurut aku malahan kita tuh lebih capek di rumah menjadi ibu rumah tangga dan ngurus anak daripada kita kerja cari uang karena kalau kita kerja cari uang dan kerjanya di luar itu tuh ada jam kerjanya tapi kalau kita kerja di rumah tuh nggak ada jam kerjanya dan hampir 24 jam non-stop kenapa aku bisa bilang begini karena aku udah merasakan jadi aku tuh dulu juga pekerja dan sekarang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga tapi alhamdulillah untuk sekarang ini aku sangat menikmatinya dan aku sangat-sangat bersyukur banget dan aku doain untuk kalian para ibu rumah tangga sehat selalu ya guys dan semoga dengan lelahnya kalian mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak semoga berkah amin ya rubal alamin oke guys ini tuh aku masih lanjut untuk beberesin tempat tidurnya dan ini aku mulai pasang spraynya dan rencananya tuh nanti siang aku tuh mau pergi untuk tilek nganten karena di tetangga aku tuh lagi ada acara lagi ini tuh masih satu gang dan masih satu RT makanya kita sebagai tetangga ya ikut merayakan acara tersebut karena memang disuruh juga sama yang punya hajat jadi kalau kita tinggal di kampung ya begini ya guys kita saling bantu membantu toh nanti kalau kita sendiri yang punya hajat juga tetangga sebaliknya bakal begitu ke kita setelah ini aku mau nyambi untuk nyuci spraynya karena nyucinya itu di mesin ya guys jadi nggak perlu ditungguin dan aku mau nyiapin sarapannya anakku memang udah jam waktunya dia makan lanjut karena tadi tuh aku udah selesai beres-beres dan juga udah nyuapin anakku ini aku tuh mau pergi ke acara tilek ngantennya dan aku sendiri udah siap udah selesai oke sekarang ini tuh aku ganti untuk beresin anakku atau siap-siapin anakku untuk anakku sendiri aku mau pakaiin dia yang nyantai aja dan pakai baju yang memang kutungan gitu karena disini tuh cuacanya tuh panas banget aku nggak mau pakaiin dia pakaian baju yang tebel-tebel karena kita sendiri yang orang dewasa ngerasain panas gerahnya seperti apa apalagi anak kecil ya guys takutnya nanti tuh dia tuh nggak nyaman malah dia tuh nangis-nangis terus ini aku udah di depan rumah dan masih nungguin ibuku dan untuk tetangga yang lain juga udah pada berangkat kumpul di tempat lokasinya dan ini aku udah nyampe di tempat ngumpul di lokasinya atau di tempat yang punya hajat ini tuh disiapin lagi bis kita ada rombongan dua bis dan beberapa mobil tapi aku dan anakku naik yang di bisnya setelah beberapa lama kurang lebih 15 menitan kita nyampe di lokasi ini kita dipersilakan untuk ngambil makanan dan ini pun aku langsung makan karena kebetulan tadi pagi tuh aku cuman makan sedikit dan ini juga yang lain lagi pada makan untuk aku sendiri ini gantian sama ibuku jadi anakku lagi digendong sama neneknya dulu nanti setelah aku selesai makan baru ibu yang makan karena tadi tuh aku udah nyuri ibuku yang makan duluan tapi katanya suruh aku duluan yang makan untuk lauk hajatannya tuh aku seperti yang lainnya di tempat-tempat hajatan lainnya kurang lebihnya prasmanan di tempat aku atau di daerah aku tuh lakunya kayak gitu ya guys maklum karena acara di kampung tapi aku nggak tahu kalau menu prasmanan yang acaranya di kota karena aku belum pernah keundangan di kota tapi menurut aku walaupun diajatan tuh menu nya begini tapi enak dan ini tetangga aku baik banget dan anakku lagi di pomong dulu karena ibuku mau makan dan ini pun aku udah selesai aku pun juga makannya buru-buru ya guys karena aku juga pun udah terbiasa makan cepet karena dulu aku tuh kan kerjanya sebagai TKW dan ngomong orang tua jadi kebiasaan apa-apa harus cepet ditambah lagi sekarang itu punya anak kecil kalau semuanya nggak serba sat-sat-sat ya kasihan anaknya masuk kita harus ketergantungan sama orang lain terus makanya aku suka nggak enak kalau harus nyitipin anakku ke orang lain jadi kalau di rumah misalnya nggak ada orang ya aku lebih baik nunggu anakku pas bobo aja ngerjain pekerjaan rumah atau ngerjain hal sesuatu yang lainnya ini aku udah nyampe rumah aja dan ini aku review atau unboxing isi berkatannya ya guys jadi kita dapat berkat tadi dan sama aja isi berkatannya seperti berkatan kondangan di tempat lainnya ini aku lanjutin video di malam harinya ya guys karena tadi tuh udah bener-bener capek banget dan aku nggak ngelanjutin videonya dan ini tuh aku ambil videonya di sekitar jam 7 malam dan sudah waktunya anakku untuk bubuk oke guys cukup sekian video kali ini dan terima kasih udah ikutin aku dari pagi jika kalian suka sama videoku jangan lupa subscribe dan juga like ya dan terima kasih bye bye tunggu next video selanjutnya dari aku bye